Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali, setelah berhati yang saya hormati Adik-adik hati semua yang saya cintai Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Tentang materi kuliah sistem tersebar Pertemuan ketujuh, jadi pertemuan terakhir dari materi tes Pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang materi sinkronisasi Ya, materi sinkronisasi Ya, kita akan langsung masuk saja ke materinya untuk memporosikan durasi yang selalu cukup panjang Ya, sampai yang materi kemarin Durasinya hingga 1 jam 11 menit Ya, cukup lama Kita akan langsung masuk ke materi Yaitu sinkronisasi Ya, sinkronisasi Di mana beberapa materi yang akan kita bahas di dalam pertemuan hari ini adalah Pertama adalah universal time coordinate Kemudian yang kedua tracking time pada suatu komputer Kemudian kita akan lanjutkan dengan sinkronisasi jam Di mana di sini akan dibahas paling tidak tiga algoritma Ya, sebenarnya banyak algoritma yang bisa diterapkan dalam sinkronisasi jam Tetapi di sini hanya kita akan membahas dua algoritma ditambah dengan network time protocol Di mana kedua algoritma itu ialah Christian algorithm dan Barfele algorithm Ya, kita akan masuk ke pertama Definisi daripada sinkronisasi Sinkronisasi adalah proses pengaturan penyelamatan Jalannya beberapa proses pada saat yang pertama Jadi, di sini akan dibahas di dalam sinkronisasi ini Jadi, karena kita memanfaatkan Ya, memanfaatkan katakanlah Beberapa perangkat Ya, dimanfaatkan oleh sejumlah Apa ini terminal Sejumlah film misalnya Ya Maka itu harus diatur Ya, harus diatur diselaratkan Terutama, ya mungkin kalau belajar tentang sisi poperasi Mungkin di situ belajar tentang hal ini Ya Bagaimana kita harus mengandari di dalam penggunaan satu perangkat Yang sama digunakan oleh sejumlah Ya, sejumlah komputer Ya, sejumlah terminal Ya, itu harus diatur Ya, jadi dipelajari juga di dalam Matakulia sistem operasi Ya Jadi, itu Tujuan utama daripada sinkronisasi Adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data Karena pengaktisan oleh beberapa proses yang berbeda Atau mutual exclusion Serta untuk mengatur urutan Dalannya proses-proses Sehingga dapat berjalan dengan lancar Dan terhindar dari deadlock dan starvation Ya, jadi itu Yang sudah belajar Sistem operasi Itu dibahas ya Dibahas tentang Deadlock dan starvation di dalam Penggunaan satu sumber daya Ya Di dalam penggunaan satu sumber daya Oleh beberapa proses Singkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan Perangkat singkronisasi Penyelesaian terhadap masalah ini Sangat penting karena Perkembangan teknologi sistem komputer Menuju ke sistem multiprocessing Ya, sekarang ya kita Setunggu-nya Sudah berada di Apa ini? Di era itu Ya, multiprogressing Terdistribusi dan paralel Yang mengharuskan adanya proses-proses Yang konkuren Taksonomi Dari pada Sinkronisasi Ya Pertama di sini Alasan Ya, alasan bagi Sinkronisasi dan Kerjasama Kita lihat Pertama, alasan pertama adalah Entitas harus menyepakati Pengurutan event Ya, jadi proses mana dulu Yang akan dikerjakan Ya Kemudian Entitas-entitas mana Yang akan Terlibat di dalam Pekerjaan tersebut Kemudian Entitas harus Men-share sumber daya Bersama Ya, ini adalah Memang Untuk tujuan inilah Apa itu Distribusi Ya Tentu saja Maksudnya adalah Sumber daya itu Bisa digunakan oleh Banyak pihak Lebih banyak Entitas Ya Tidak harus Tidak hanya Oleh satu Entitas Contoh Untuk Entitas harus Menyepakati Pengurutan event Misalnya Belacakan Kendalaan Dalam Kamera Sensor Network Transaksi Keuangan Dalam Sistem E-Gamer Terdiskribusi Atau Tersebar Kemudian Contoh Untuk Entitas Harus Men-share sumber daya Bersama Itulah Pembacaan Dan Penulisan Dalam Suatu Sistem File Tersebar Atau Terdiskribusi Kemudian Kemudian Kebutuhan Bagir Entitas Entitas Requirement Bagi Entitas Entitas Dimana disini Entitas Harus Mempunyai Suatu Pemahaman Bersama Mengenai Waktu Lintas Komputer Jadi Ini Pentingnya Disini Jadi Kalau Kita Berbeda Saja Waktu Kita Berbeda Waktu Antara Satu Komputer Dengan Komputer Yang lain Maka Tentu Saja Itu Akan Menyulitkan Menyulitkan Di dalam Penjadwalan Penggunaan Sumber Daya Kalau Kita Tidak Bersepakat Di dalam Satu Kerangka Jam Komputer Kalau Berbeda Kacau Maka Inilah Pentingnya Inkronisasi Kemudian Entitas Harus Berkoordinasi Dan Menyepakati Kapan Dan Bagaimana Mengakses Sumber Daya Kemudian Alasan Yang berikutnya Adalah Topik Yang akan Didiskutkan Sinkronisasi Tim Tim Sinkronisasi Dan Kemudian Pengejualian Bersama Atau Mutual Exclusion Jadi Ini Jadi Kita Sinkron Disini Sinkronisasi Disini Adalah Sinkronisasi Tentang Jam Jangan Sampai Jangan Sampai Di Antara Satu Komputer Dengan Komputer Yang Lain Yang Yang Akan Menggunakan Sumber Daya Yang Sama Memiliki Perbedaan Jam Sistem Nah Itu Tentu Maka Disini Akan Membahas Tentang Sinkronisasi Waktu Yang Disini Terdiri Dari Sinkronisasi Jam Fisik Dan Sinkronisasi Jam Fisik Tetapi Kemungkinan Di dalam Persebutan Hal ini Kita Hanya Akan Membahas Tentang Sinkronisasi Jam Fisik Ya Algoritma Untuk Sinkronisasi Dalam Sistem Tersebaru Memiliki Beberapa Sibat Pertama Adalah Informasi Yang Dileman Tersebar Ke Beberapa Komputer Kemudian Yang Kedua Keputusan Pembuatan Proses Hanya Berdasarkan Informasi Lokal Dan Yang Ketiga Peristiwa Kegagaran Dengan Penyebab Denggal Di dalam Sistem Harus Dihintarkan Dan Yang Keempat Adalah Tidak Tersedianya Plot Atau Sumber Waktu Global Yang Akurat Jadi Itu Sibat Berapa Sibat Yang Dibuksi Untuk Sinkronisasi Sistem Tersebar Sinkronisasi Dibuksi Merupakan Mekanisme Untuk Menyerampakkan 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 Jadi Sinkron Menyerampakkan 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 Waktu Dari Semua Komputer Di Dalam Suatu Sistem Tersebar Kita Akan Masuk Di Pembahasan Tentang UTC Universal Time Coordinate Atau Biasa Juga Ditulis Coordinate Universal Time Tapi Karena Disingkat Dengan UTC Berarti Kita Kita Tulis Aja Universal Time Coordinate Dimana Semua Komputer Biasanya Disinkron Kan Kesuatu Jam Standar Bernama Coordinate Universal Time Dimana Universal Time Coordinate Merupakan Standar Waktu Primero Yang Digunakan Oleh Seluruh Dunia Untuk Mengatur Jam Dan Waktu Kemudian UTC Di Procash Melalui Tatelit Dimana Layanan Procash Menyediakan Akurati 0,5 Millis Tekan Ya Jadi Toleransi Keberagaman Keberbedaan Antara Sistem Itu Hanya 0,5 Millis Sekar Ya Kenapa Harus Toleransi Ini Karena Kita Masuk Ke Problem Lintas Jaring Ya Karena Ada Harus Media Melalui Media Ya Kemudian Kemudian Server Server Komputer Dan Layanan Online Dengan UTC The Cyber Dapat Disinkronkan Melalui Broadcast Ternate Disini Banyak Protokol Sinkronisasi Terkenal Dalam Sistem Tersebar Menggunakan UTC Sebagai Faktur Untuk Mensinkronkan Jam dan Komputer Komputer Yang Terlibat Atau Komputer Komputer Di seluruh Dunia Yang Masuk Kedalam Jaring Bagaimana Suatu Komputer Memelihara Catatan Waktunya Disini Setiap Komputer Mempunyai Yang Namanya Hard Timer Dimana Timer Ini Menyebabkan Suatu Incent H Kali Dalam Sedetik Jadi H Ini Bisa Berapa Interrupt Handler Menambahkan Satu Kejam Software Jadi Menambahkan Satu Karena Apa Ya Waktu Standarnya Itu Ya Waktu Standarnya Itu Akan Mengalami Operasi Operasi Penambahan Ya Akan Mengalami Operasi Penambahan Ya Jadi Penambahan Terus Memerus Beriring Dengan Bergeraknya Waktu Yang Tidak Pernah Berhenti Persoalan Dengan Jam Pada Suatu Komputer Di Dalam Praktek Hardware Timer Tidak Tepat Atau Tidak Seling Ya Hira Hira Kenapa Tidak Tidak Tepat Dan Kenapa Tidak Beli Itu Akan Bergantung Kepada Perangkat Perangkat Yang Digunakan Ya Kepada Produk Produk Perangkat Yang Kita Gunakan Yang Kemungkinan Menggunakan Perangkat Berbeda Beda Ya Berbeda Beda Jadi Bisa Berbeda Bahannya Terutama Yang Sangat Berkurang Yaitu Namanya IC Misalnya Degel Cero Cone Ya Maka Itu Menyebabkan Hardware Timer Itu Tidak Tepat Tidak Sedikit Dan Karena Tidak Tepat Itu Ya Dia Harus Disinkron Dia Tidak Memiliki Intensi Hakali Sedetik Ya Dikarenakan Ketidak Sempurnaan Material Cardwell Dan Vaniasi Temporat Di Sepertimana Dijelaskan Di Beberapa Pertuma Bahwa Hardware Utama Yang Kita Gunakan Di Dalam Pemuda Ya Perangkat Pemuda Itu Adalah Yang Disebut Dengan Semi Kentak Ter Ya Semi Kentak Tetapi Tentu Saja Jenis-jenis Semi Kentak Ter Itu Bisa Berbeda-beda Antara Sampu Kemputer Dengan Kemputer Yang Lagi Kemputer Menghitung Waktu Lebih Lampat Atau Lebih Cepat Daripada Waktu Waktu Awal Ya Itulah Perlunya Ya Maka Disini Muncul Yang Namanya Clock Cube Ya Jadi Penyumpanan Di Dalam Jam Ya Di Dalam Skema Apa Ini Grafik Itu Kemilingan Ya Kemilingan Seperti Seperti Apa Clock Cube Pada Saat Vaktu UTC Adalah T Ya Jadi Waktunya Adalah T Misalkan Jam Para Kemputer Mempunyai Waktu CT Ya CT Jadi T Itu Fungsi Nama Fungsi Sedangkan T Itu Variable Variable Maktunya Tiga Jenis Jam Yang Mungkin Di Peroleh Yang Kita Miliki Di Dalam Komputer Kita Pertama Jam Sempurna Jadi Jam Sempurna Dimana Timer Berdotak H Interrupt Dot Dot Jadi BC DC Sama Dengan 4 Ya Artinya Bahwa Perubahan Jam Dengan Perubahan Waktu Itu Ini Yang Kalau BC DT Jadi BC DT Itu Diferensiasi Jadi Tidak Dibadat DC Per DT Tapi Dibadat BC DT Sama Dengan 1 Ya Itu Artinya Perubahan Jam Selaras Dengan Perubahan Waktu Kemudian Jenis Yang kedua Namanya Jam Cepat Jam Cepat Dimana Timer Berdetak Lebih Dari H Kali Sedetik H Kalinter Sedetik Ditulis DC DT Lebih Besar Dari 1 Cepat Ya Cepat Artinya Apa Pergerakan Jam Itu Lebih Dulu Daripada Pergerakan Waktu Ya Mendahului Pergerakan Jam Mendahului Pergerakan Waktu Sementara Yang ketiga Disebut Dengan Jam Lambat Dimana Timer Berdetak Kurang Dari H Inter Per Detik Ditulis DT DC DT Lebih Kecil Dari Sat Artinya Bahwa Pergerakan Jam Lebih Lambat Ya Dibanding Dengan Pergerakan Waktu Atau Saya Balik Pergerakan Waktu Mendahului Pergerakan Jam Maka DC DT DT Lebih Dari Satu Itulah Tiga Jenis Jam Yang Mungkin Kita Tentukan Di Dalam Komputer Yang Kita Dengan Kemudian Frequensi Dari Jam Didefinisikan Sebagai Rasio Dari Jumlah Detik Yang Dihitung oleh Jam Domer Untuk Setiap Detik UTC Ya Maka DC DT DC DT Itu Adalah Frequensi Jadi Pergerakan Jam Per Deterik Pergerakan Waktu Per Deterik Skew Dari Jam Tersebut Didefinisikan Sebagai Sejauh Kemana Frequensi Berbeda Dari Jam Yang Sempurna Maka Skew Itu Adalah DC Dikurang DT DC DT Dikurang Satu Artinya Bahwa Kalau Dia Cepat Maka Skew Nya Positif Ya Kalau Dia Cepat Artinya Jam Mendahului Waktu Maka Skew Nya Positif Tetapi Kalau Waktu Mendahului Jam Waktu Mendahului Jam Maka Skillnya Neger Karena Dia Kurang Tadi Ya Karena Itu Diperlihatkan Di dalam Skema Grafik Ini Ya Yang Mana Jam Cepat Yang Mana Jam Pasti Ya Tepat Akurat Dan Mana Jam Yang Lambat Ya Jadi Skill Lebih Besar Nol Untuk Jam Yang Cepat Skill Sama Dengan Nol Untuk Jam Yang Sampungan Dan Skill Lebih Bun Skill Nol Untuk Jam Yang Melampat Kemudian Maximum Drive Ride Dereja Pembelikan Jam Menetapkan Batas Atas Dan Batas Bawah Yang Clock Skim Dapat Berlucos Di satu Night Nilai Ini Dikenal Sebagai Maximum Grip Maximum Grip R-Light Disimbolisasikan Dengan Row Maka Satu Dipulang Row Satu Dipulang Row Lebih Kecil Sama Dengan D-C D-T Lebih Kecil Sama Dengan Satu Tambah Row Ketama Tanya Kita Apa Itu Dari Pesan Nol Atau Pesan Nol Atau Seperti Satu Di Sisi D-T Ya Selama Jauh Dua Jam Dapat Bermisa Jarak Jika Dua Jam Menyimpan Dari U-T Dalam Arah Perlawanan Pada Waktu Delta T Setelah Keduanya Ditimpan Dan Jaraknya Sebanyak Dua Rol Delta T D-T Ya Jadi Kita Hitung Di Sini Ya Kita Bisa Hitung Hitung Seberapa Besar Kelambatan Atau Seberapa Besar Kecepatan Maka Itu Dapat Kita Tentukan Jarak Jarak Antara Dua Jam Kemudian Maximum Drive Maximum Drive Rate Menjamin Simpangan Maksimum Antara Komputer Dalam Suatu Sistem Tersebar Jika Maksimum Drive Yang Yang Dibolehkan Dalam Suatu Sister Adalah Delta Detik Maka Jam Dari Setiap Komputer Harus Dizinkron Ulangkan Setidaknya Setiap Delta Dibagi Dua Rol Detik Ya Ini Menangkut Hitungan Hitungan Tentang Seberapa Besar Selisih Jarak Jam Kita Mengenal Sejumlah Algoritma Ya Kita Mengenal Sejumlah Algoritma Yang Berhubungan Dengan Sinkronisasi Jam Salah Satu Salah Duanya Adalah Dua Diantaranya Adalah Ada yang Disebut Dengan Algoritma Gerizia Kemudian Ada yang Disebut Dengan Algoritma Berkelet Ditambah Dengan Di sini Penentuan Jaringan Protokol Waktu Jaringan Yaitu Network Time Protokol Yang Akan Juga Dibahas Dalam Pemaparan Kari Algoritma Kristian Ini Diusulkan oleh Flavio Kristian Pada Tahun 1989 189 Dimana Untuk Menyerempatkan Untuk Mensinkronisasikan Komputer Komputer Dalam Jaringan Dengan Suatu Server Waktu Kemudian Ini Didasarkan Pada Ide Yaitu Identifikasi Suatu Network Time Server Yang Mempunyai Sumber Waktu Akurat Misalnya Server Waktunya Mempunyai Suatu UTC Receiver Kemudian Semua Kalian Menghubungi Network Time Server Untuk Sinkronisasi Namun Delay Jaringan Terjadi Pada Saat Klien Menghubungi Time Server Menghasilkan Waktu Yang Ketinggalan Ya Algoritma Tersebut Memperkirakan Delay Jaringan Dan Menotapkan Kompensasi Untuk Itu Disebut Sebagai Algoritma Juris Dia Pendekatannya Adalah Kita Bisa Dihat Dalam Skematik Seperti Ini Dimana Garis Di Atas Itu Adalah Server Dan Garis Di Bawah Itu Adalah Klien Jadi Server Kita Sebut Sebagai Server Di Penjelasan Ini Dia Memiliki T2 Dan T3 Sementara Klien Yang Itu Dicebut Terbaik Klien 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 Dia Memiliki Faktor T1 Dan T4 Di Dalam Prosesnya Klien Mengajukan Perminta Server Ada Request Nanti Ada Algoritma Di Perikiran Kita Lihat Saja Disini Bahwa Klien Mengirimkan Request Ke Time Server Kemudian Waktu Jam Lokal Dicep Sebagai T1 Jam Lokal Dicep Sebagai T1 Kemudian Server Akan Merekam Waktu Yang Diterima Sebagai T2 Sesuai Dengan Jam Lokal Maka Delta T Request Diterima Delay Jaringan Selamat Tansisi Request Kemudian Server Membalas Klien Pada Waktu Lokalnya T3 Jadi Pada Saat Dia Mengirimkan Balasan Kepada Klien Itu Ditandai Sebagai T3 Kemudian Klien Menerima Balasan Pada Waktu Lokalnya Dan Itu Ditandai Dengan T4 Maka Disini Ada DT Receiver Jadi DT Request DT Request Delta T Request Sedangkan DT Request Delay Atau Delta T Receiver Jadi Faktor Respon Jadi Faktor Respon Respon Jadi Kiri Dan Di Seri Oke Sekarang Klien Mempunyai Informasi T1 T2 T3 Dan T4 Dengan Menganggap Delay Transmisi Dari Klien Ke Server Dan Dari Server Ke Klien Sama Maka T2 Kurang T1 Itu Sama Dengan T4 Kurang T3 Itu Idealnya Seperti Tetapi Implementasinya Tentu saja Akan Bergantung Kepada Berbagai Hal Karena Pengaruh Hinggu Atau Dan Lain Lain Bagaimana Sinkronisasi Waktu Klien Di Mana Klien C Di Dalam Skema Ini Kita Lihat Klien Disimbolkan Sebagai D Sementara S Server Disimbolkan Dengan S Perhatikan Yang Disebut DT Request Delay Time Request Dan DT Response Delay Time Response Dari T1 Ke T2 Kemudian Dari T3 Yaitu Respon Diberikan Dari Server Kepada Klien Klien Menerimanya Dengan Faktu T4 Maksudnya Ditandai Faktu Penerima Dengan T4 Maka Theta Theta Sama D3 Ditambah Ya Coba Lihat Di Dalam Skemanya Ditambah Dengan DT Response Dkurang T4 Maka 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 Tadi DT Residu T2 Kurang T1 Kita Lihat Bagi 2 Jadi Kita Dutulis T3 Tambah T2 Kurang T1 Tambah T4 Kurang T3 Dibagi 2 Dikulang 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 Dengan T4 Maka Disamakan Sama Dengan T2 Dikulang T1 Tambah T3 Kurang T4 Dibagi 2 Jika T3 Lebih Besar Dari 0 Atau T3 Lebih Besar Dari 0 Maka Waktu Klien Harus Didaikan Jadi Jika T3 Lebih Besar Dari 0 Maka Waktu Klien Itu Harus Didaikan Dan Jika T3 Lebih Kecil Dari 0 Maka Waktu Klien Harus Ditud Berdasarkan Skema Kemudian Tentang Asumsi Mengenai Delay Transmisi Paket Algoritma Kresiat Menganggap Bahwa Waktu Floundering Untuk Pertukaran Message Di Jaringan Adalah Cukup Kemudian Algoritma Menganggap Bahwa Delay Untuk Request Dan Response Adalah Sama Ya Itu Tentu Saja Ini Adalah Ideal Yang Dianggap Tentu Saja Mengabaikan Hal Hal Pengaruh Yang Mungkin Terjadi Pada Saat Mungkin Pada Saat Di Pesan Dikirim Message Itu Dikirim Kemudian Maka Maka Message Itu Direpon Ya Tentu Bisa Jadi Kondisi Alam Berubah Ini Didialkan Itulah Algoritma Kristian Disini Algoritma Kristian Dimaksudkan Untuk Mengsinkronkan Kemputer Dalam Intranet Yang Kedua Tentang Pendekatan Probabilistik Untuk Menghitung Delay Tadi Sudah Kita Hitung Itu Dengan Formula Formula Yang Kita Peroleh Setelah Dihitung Di Apa Ini Diturunkan Ya Jadi Ini Ya Oke Tidak Ada Patasan Ketat Mengenai Maksimum Drip Antara Jam Dari Komputer Komputer Kemudian Tentang Kegagalan Time Server Atau Time Server Atau Jam Server Salah Jam Yang Salah Pada Time Server Mengakibatkan Ketidakuratan Jam Di Dalam Seluruh Sistem Tersebar Kegagalan Dari Time Server Akan Mengakibatkan Tidak Mungkinnya Sinkronisasi Yang Kedua Algoritma Berkelan Algoritma Berkelan Merupakan Pendekatan Terdistribusi Untuk Sinkronisasi Faktor Pendekatan Itu Meliputi Satu Pertama Suatu Time Server Secara Berkala Atau Sekitar Sekali Dalam 4 Menit Mengirimkan Waktunya Ke semua Komputer Dan Mengambil Selisih Waktunya Kemudian Komputer Menghitung Selisih Waktu Dan Kemudian Membalas Kemudian Server Menghitung Suatu Selisih Waktu Rata Untuk Setiap Komputer Kemudian Server Memerintahkan Semua Komputer Untuk Mengupdate Waktu Mereka Dengan Sinkronisasi Waktu Gradual Tentang Asusi Mengenai Delay Transmisi Paget Algoritma Bergelet Memprediksi Delay Jaringan Mirip Algoritma Jaringan Karena Itu Ini Efektif Dalam Intranet Dan Tidak Agur Dalam Jaringan Area Yang Luas Tidak Akurat Atau Algoritma Terdiri Kemudian Jam-jam Dalam Sistem Bersinkronisasi Dengan Perlataan Semua Apakah Komputer Dan Tentang Jadi Disini Tidak Diperlukan Utici Receiver Kemudian Tentang Menurunkan Efek Daripada Jam-jam Toleransi Salah Perhitungan Berlata Jadi Toleransi Salah Perhitungan Berlata Dimana Jam Outlet Diabaikan Dapat Dapat Dengan Dikerenjakan Dalam Algoritma Perl Kemudian Tentang Kegagalan Timeserver Itu Dapat Disembunyikan Jika Suatu Timeserver Serus Saat Maka Komputer Lain Dapat Dipikir Seperti Suatu Timeserver Algoritma Perl Kemudian Network Time Protokol Disingkat Dengan NTP NTP Mendefinisikan Suatu Arsitektur Untuk Layanan Waktu Dan Protokol Untuk Mendistribusikan Informasi Waktu Di Internet Dalam NTP Server Server Dikoneksikan Dalam Short Hierarchi Logis Bernama Synchronization Subnet Level Level Dari Synchronization Subnet Disebut Berbagai Strata Server Server Strata Satu Untuk Informasi Waktu Yang Paling Akurat Dan Ini Terhubung Ke Suatu UTC Receiver Sedangkan Server Server Dalam Seti Terata Bertindak Sebagai Time Server Untuk Server Server Disperata Yang Lebih Berendah Jadi Waktu Disperatakan Bagaimana Organisasi Hierarkis Dari Bata Server NTP Jadi Kita Lihat Hierarkinya Dimana Hierarkinya Ini Makin Keatas Semakin Akurat Artinya Serata Satu Lebih Akurat Dari Semua Serata Yang Ada Serata Dua Lebih Akurat Dibanding Serata Tiga Serata Tiga Lebih Akurat Dibanding Serata Empat Serata Empat Lebih Akurat Dibanding Serata Lima Dan Seturutnya Sampai Serata Yang Terakhir Ya Itu Hierarkinya Seperti Maka Yang Paling Tinggi Yang Paling Akurat Di Dalam Server NTP Itu Adalah Serata Satu Beberapa Operasi Di Protokol NTP Ya Pertama Adalah Ketika Time Server A Menghubungi Time Server B Untuk Sinkronisasi Maka Disini Dib Dapat Jika Serata A Lebih Kecil Atau Sama Dengan Serata B Maka A Tidak Sinkron Maka A Tidak Perlu Melakukan Sinkronisasi Dengan B Karena Sama Tapi Kalau Dibatik Ya Kalau Seperti Ini Kalau Dihapus Tanda Sama Dengan Itu Artinya Bahwa Serata B Serata A Lebih Rentah Serata A Lebih Rentah Dibatik Dengan Serata B Kemudian Jika Serata A Lebih Tinggi E Lebih Besar Daripada Serata B Maka Time Server A Mensingkronkan Dengan B Suatu Algoritma Mirip Algoritma Dikurakan Untuk Mensingkronkan Namun Sampai Statistik Lebih Besar Diambil Sebelum Ya Sampai Statistik Lebih Besar Diambil Sebelum Dilakukan Update Jam Tersebut Dan Timeserver A Mengupdate Setelah Tanya Dimana Serata A Samanya Serata B Ditambah Dengan Tata Kemudian Tentang Sinkronisasi Akurat Kewaktu UTC Dalam Rancangan NTP NTP Memungkinkan Klien Lintas Internet Untuk Disinkronkan Secara Akurat Ke UTC Kemudian Delay Message Yang Besar Dan Variatif Ditoleransi Dengan Penyaringan Statistik Dari Timing Data Dari Server Server Berbeda Tentang Skalabilitas Server NTP Secara Hirengis Terorganisir Untuk Mempercepat Inkronisasi Dan Untuk Menskalakan Jumlah Kelayan Dan Server Yang Besar Tentang Reliabilitas Dan Toleransi Keganggara Terdapat Time Server Redundant Dan Jalur Redundant Antara Time Server Arsitekturnya Menyediakan Layanan Reliabil Yang Dapat Mengoleransi Kutusnya Konektivitas Yang Lamp Kemudian Suatu Sinkronisasi Subnet Sinkronisasi Subnet Dapat Mengkonfigurasi Gulang Saat Server Server Menjadi Unleagueable Sebagai contoh Jika Server Serata Satu Satu Maka Dia Dapat Menjadi Suatu Server Sekunder Serata Jelas Tentang Keamanan Protokol NTP Menggunakan Authentikasi Untuk Memeriksa Timing Message Yang Berasal Dari Sumber Yang Diberdaya Yang Dikelain Ya Itu Saya Kira Pemhasat Tentang Apa Ini Apa Namanya Sinkronisasi Ya Tentang Sinkronisasi Ya Kalau ada Pertanyaan Silahkan Dituangkan Di dalam Baris Komentar Video Ini Ya Videonya Insya Allah Di Upload Ya Di Google Classroom Juga Di Sejakat Ya Silahkan Si Linknya Ya Linknya Kemudian Bisa Ditonton Di Review Pateri Pateri Yang Dibahas Pada Baru Pemahar Ini Yaitu Tentang Sinkronisasi Sekirah Demikian Pertemuan Kita Hari Ini Saya Akhiri Jid Bismillahirrahmanirrahim Baikmanirrahim Fasalikul Khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinkronisasi 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 D σkede Sinkronisasi Sinkronisasi